Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam semangat salam sukses Oke teman-teman di pagi hari ini saya ingin berbagi sedikit tips tentang seputar dunia perkelincian diantaranya tentang tanggal perkawinan ya kita akan sharing-sharing sesuai pengalaman saya nih saya memberikan jamu saya belum kasih makan dulu guys Oke jadi begini teman-teman ketika teman-teman mengawinkan kelinci kadang suka lupa ya tanggal berapa mengawinkannya dan hari apa itu cukup penting untuk teman-teman ketahui ya agar kita menghindari kelinci lahir di luar bok agar peternak-ternak kita itu bisa terselamatkan sesuai harapan kita nah namun teman-teman kadang suka lupa ya itu untuk tanggal lahirnya dan bulannya itu sebetulnya cukup hal sepele akan tetapi jika ditelusuri sangat fatal untuk kita teman-teman ya jadi begini teman-teman saya punya sistem sederhana gitu teman-teman kita untuk mengingat saja gitu ya untuk tanggal kawinnya agar kita sudah persiapan di hari keempat sebelum pasca melahirkan atau hari ketiga agar kelinci kita lahir sesuai harapan di dalam bok begitu ya sistem dari saya seperti ini teman-teman ya ini yang mudah-mudah saja gitu untuk cukup mengingat saja nah seperti teman-teman kalau saya pribadi nah seperti ini tuh ini jenisnya dan tanggal kawin jadi untuk mempermudah kita juga ya gitu teman-teman nah seperti ini dan jenis jenis tanggal kawin dan bulan sama seperti ini nah begitu teman-teman ya ini hanya mengingatkan saja untuk teman-teman ketika mengagunkan kelinci kalau cukup banyak kita sebagai manusia kadang suka lupa ya gitu ya mungkin cara sederhana aja teman-teman yang seperti ini tuh ini cukup sederhana sebetulnya bukan tetapi kita sebagai manusia kadang suka lupa gitu ya oke tuh seperti ini dan ini juga ada ini juga ada sebelah tanggal 9 bulan 7 cuman saya belum buat dan ini juga ada tanggal 8 bulan 7 sedang minum jamu saya racik sendiri jamunya teman-teman lihat agar imunnya bagus dan napsu makan pun bagus tidak mencegah kembung oke teman-teman ya oke teman-teman mungkin bisa dipraktekan nanti di rumah ya kita cari yang hal sederhana aja gitu ya untuk mengingatkan kita gitu ya oke cukup sekian mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati